Menghadapi interview kerja gampang-gampang susah Kita sudah dapat kesempatan dan kita ditanyakan oleh HRD, oleh interviewer tentang berbagai hal Diri kita, pengalaman kita, prestasi kita Dalam video berikut ini saya ingin menjawab 10 hal yang ingin kalian ketahui, yang perlu kalian ketahui terkait menghadapi wacara kerja Saya sudah kumpulkan ada 10 pertanyaan dari para penonton video yang sebelumnya Di mana saya membawakan video tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam interview kerja Dan inilah 10 hal yang kalian tanyakan, yang kalian ingin tahu jawabannya Yuk simak video ini karena saya akan menjawabnya dengan tentas buat teman-teman sekalian Agar nanti kalian menjadi lebih percaya diri, lebih bersemangat Dan tentunya semoga nanti bisa diterima di pekerjaan yang kalian idam-idamkan Yuk kita simak video ini, sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman semua yang terus bergabung di channel Presenta Edu Jangan lupa kalian untuk selalu tonton video-video di channel ini Karena di channel ini saya dan tim memberikan banyak konten edukasi Ada konten tentang pelatihan-pelatihan, tentang skill-skill tertentu Termasuk buat kalian yang baru ingin masuk ke dunia kerja Saya pun membawa beberapa konten tentang interview, membuat CV, dan lain-lain Di video kali ini saya mencoba menjawab nih 10 pertanyaan dari para penonton video sebelumnya Ya ini tentang pertanyaan yang sering muncul ketika kita menghadapi interview kerja Jadi karena pertanyaan model seperti ini sering berulang Saya merasa perlu untuk secara khusus menjawabnya buat teman-teman sekalian Yuk kita simak pertanyaan-pertanyaan ini dan kita dengarkan sama-sama jawabannya Nah ini yang pertama nih ada pertanyaan dari Ayu Lestari Dia berkomentar seperti ini Wah keren sekali nih benar-benar menginspirasi Maksudnya ke video yang sebelumnya ya tentang 7 pertanyaan interview kerja itu Terus dia bertanya Kalau misalkan untuk fresh graduate itu bagaimana Pak? Barangkali bisa membuat konten wawancara untuk yang baru lulus Nah terima kasih nih buat Ayu Lestari Jadi kalau kita sebagai seorang fresh graduate Kita itu harus tetap percaya diri ketika wawancara kerja Jangan khawatir meskipun kita fresh graduate Si interviewer kan tahu memang ini orang baru lulus Jadi dia pun tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi juga dengan kita Maka ketika kita fresh graduate Apa yang perlu kita tonjolkan Jadi yang perlu kalian tonjolkan adalah Jika kalian seorang fresh graduate Nanti akan ditanya nih tentang prestasi kah Tentang pengalaman dan lain-lain Maka kalian harus nanti merujuk ke hal-hal yang sudah kalian kerjakan Di masa kuliah atau masa sekolah dulu Coba lihat ketika dulu kuliah Apa ya? Satu dua hal yang menjadi prestasi terbesar yang kalian miliki Jadi kalian bisa bahas tentang prestasi kalian Atau kalau bukan prestasi kita bahas tentang pengalaman Pengalaman apa ketika di masa sekolah Yang membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik sekarang ini Pribadi yang lebih unggul Jadi buat fresh graduate Coba lihat ke masa sekolah, masa kuliah Hal-hal apa yang bisa kita angkat Terkait prestasi, terkait pengalaman Termasuk kalian pun bisa juga menonjolkan kegiatan yang pernah kalian lakukan Misalnya ketika masa kuliah dulu, masa sekolah dulu Pernah buat sebuah proyek tertentu dengan teman-teman Itu bisa disampaikan Kita pernah ikutan usaha kecil-kecilan Itu bisa kita tampilkan Jadi jangan pernah ragu meskipun kita fresh graduate Tampilkan apa-apa yang menjadi potensi diri kalian Biarkan interviewer melihat, merasakannya Bahwa kali ini adalah orang yang layak untuk menghadapi hal tersebut Jadi seperti itu ya Mbak Ayu Lestari Semoga membantu jawabannya Jadi jangan pernah khawatir Fresh graduate itu si interviewer pun akan ngerti kita baru lulus Dia pun akan menilai kita dalam kapasitasnya sebagai orang yang baru lulus Justru untuk itu coba tampilkan sedikit Tonjolkan sedikit hal-hal yang khas dari diri kita Sehingga menjadi berbeda dengan fresh graduate yang lain Semoga nanti sukses buat teman-teman untuk lulus dalam wawancaranya Buat para fresh graduate Berikutnya ini ada pertanyaan kedua nih Dari namanya Hyun Nim Nah dia bertanya Bagaimana untuk yang baru lulus yang hanya punya pengalaman PKL saja selama sekolah Nah ini buat teman-teman yang apakah mungkin kalian lulus dari SMK gitu ya Atau lulus dari program diploma dan lain-lain Dan pernah punya pengalaman tapi hanya PKL saja Nah kalau kita pernah punya pengalaman PKL Pengalaman PKL itu pun sebuah pengalaman Pengalaman real, pengalaman hidup yang kalian miliki Jadi ketika ditanyakan oleh interviewer Coba ceritakan pengalaman yang berkesan buat kamu Angkatlah pengalaman PKL tadi itu Diceritakan ketika PKL itu apa yang kita lakukan Bagaimana tantangannya Bagaimana kita mengatasi persoalan yang muncul saat itu Dan pembelajaran apa yang kita ambil dari proses PKL Jadi ingat apapun bentuk PKLnya itu gak terlalu penting Tapi yang paling penting adalah apa pembelajarannya Apa yang kita rasakan sebagai individu Sebagai sebuah pengetahuan yang baru buat kita Sebagai sebuah hal yang membuatkan menjadi orang yang lebih berbeda dibandingkan sebelumnya Sebuah hal yang membuatkan menjadi orang yang lebih berkembang Nah itulah yang kalian angkat Dibuat Yonim Jangan khawatir kalau kita cuma punya pengalaman PKL Maka jadikan pengalaman itu sesuatu yang unik Yang khas buat si interviewer Maka ceritakan Oh iya pak bu dulu itu saya ikut PKL Saya ditempatkan di sebuah perusahaan Nah ketika PKL itu saya diminta untuk Menyusun ini dokumen-dokumen perusahaan Jadi saya jadi belajar disana Ternyata sebuah perusahaan itu bisa punya banyak dokumen Ada yang klasifikasinya sangat rahasia Ada yang sedang Ada yang biasa Dan saya jadi mengerti Betapa penting penyusun dokumen yang rapi Yang teratur Sehingga ketika dibutuhkan itu bisa dicari dengan cepat Nah disini saya belajar bahwa Yang pertama Dalam pekerjaan apapun kita harus teratur Yang kedua kita harus buat sistemnya Yang ketiga kita harus mencoba berpikir Bagaimana ya caranya untuk memperbaiki Agar sistem itu akan lebih baik lagi Lebih berkualitas lagi Nah ini contoh bahwa Saya menghubungkan pengalaman PKL saya dengan apa Dengan pekerjaan yang nanti saya mau tuju Saya ambil intisari pembelajaran Dari pengalaman PKL tersebut Baik sekarang kita lihat ini ya Pertanyaan yang ketiga Ini ada dari Naufal Gozali Jadi Naufal bertanya Tolong dong bikin video jawaban Bagi yang belum punya pengalaman Atau baru lulus SMA, SMK Ini agak mirip ya dengan yang tadi Kalau tadi di aspek PKLnya Sekarang yang baru lulus SMA atau SMK Misalnya nih saya kasih contoh aja ya Kalian belum pernah punya pengalaman PKL Belum pernah punya pengalaman magang Dan hanya lulus ini dari SMA atau SMK Bagaimana cara kita menjawab berbagai pertanyaan interview kerja yang kita miliki Nah karena kita baru lulus Dan pengalaman kita tentu masih terbatas ya Kalian pengalaman beberapa tahun ketika sekolah Kita harus menggali Ketika saya menjalani 3 tahun sekolah itu di SMA atau SMK Apa ya hal-hal yang unik yang khas yang saya perah jalani Kalian bisa cerita bahwa bagaimana kalian dulu itu mencoba tertib dalam belajar Bagaimana kalian mencoba dengan rapih mencatat pelajaran yang dimiliki Bagaimana kalian mungkin terlibat di organisasi-organisasi di sekolah Bagaimana kalian itu dipercaya oleh guru untuk memimpin sebuah kepanitiaan Itu hal-hal yang bisa kita angkat Jika tadi memang kita itu baru lulus nih dari SMA atau SMK Jadi jangan kecil hati ya buat teman-teman sekalian Justru ketika kita bisa menceritakan hal itu Interviewer melihat hal yang lebih dari diri kita Karena mereka pun tahu nih ketika kita baru lulus SMA, SMK Kan gak mungkin diharapkan punya pengalaman kerja Gak mungkin Makanya yang ingin dilakukan adalah Ketika kamu lulus sekolah SMA atau SMK tadi itu Kamu ngapain aja gitu Apa yang khas yang kamu pelajar dari situ Cobalah tampilkan itu Maka nanti kalian pun akan terlihat Kandidat yang menarik dalam pandangan seorang HRD Seorang interviewer Itu jawabannya ya buat Naval Gozali Semoga bermanfaat jawaban dari saya tadi Yang keempat ini ada pertanyaan dari Macan Namanya Macan ya Wah saya gak punya prestasi Dia bilang Pertanyaan serupa pak Saya mau tanya Seandainya kita gak punya prestasi Jawaban yang paling pas itu seperti apa Terima kasih atas jawabannya Ini saya sering kali ini Mendapat pertanyaan seperti ini Saya gak punya prestasi Nanti kalau saya ditanyakan Apa prestasi kamu nih Bagaimana jawabannya nih Jadi jawabannya adalah seperti ini teman-teman sekalian Ingat bahwa yang namanya prestasi Itu gak harus prestasi yang besar-besar Gak harus juara dulu satu sekolah Gak mesti bahwa kita harus ikut olimpiade dulu Atau kita pernah ikut kejuaraan dulu tingkat Kaupaten, tingkat provinsi Gak masih seperti itu Yang namanya prestasi bisa jadi kita buat sebuah proyek di sekolah Berhasil Itu prestasi Kita dulu ikut sebuah kegiatan di kemahasiswaan Kemudian berhasil Itu sebuah prestasi Kalian pernah coba kerja kecil-kecilan Dan jualan dan jualannya laku Itu pun prestasi Jadi coba lihat prestasi kemana Ke aspek yang lebih luas Jadi aspek yang lebih dalam dari prestasi Jangan terpaku prestasi yang ada piagamnya Ada pialanya Gak harus seperti itu Setiap orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami Yang disebut dengan achievement-achievement tertentu Prestasi-prestasi tertentu Jadi kita punya dalam hidup kita itu titik-titik Dimana kita itu berhasil melakukan sesuatu Nah keberhasilan tadi itu Itu pun sebuah prestasi Jadi tampilkan hal seperti itu Untuk jawaban lebih detailnya lagi Nanti akan saya juga buat video yang khusus tentang ini Teman-teman silahkan ya tonton videonya Bagaimana secara khusus kita menjawab pertanyaan Ketika kita ditanyakan tentang prestasi ini Terutama buat teman-teman yang merasa Saya ini kok gak punya prestasi yang khusus ini Bagaimana cara menjawabnya Silahkan simak video tersebut Jadi itu tadi jawaban saya ya Buat pertanyaan yang keempat tadi Dari Macan tadi Semoga membantu Sekarang yang kelima Ini ada pertanyaan dari Muhammad Yusuf Nah Muhammad Yusuf bertanya Gimana cara mengatasi grogi Saat hendak masuk ke ruangan interview Kita mau masuk ruangan interview nih Biasa ya kalau masuk ruangan interview itu kan Agak gemeteran badan grogi Oleh pas udah duduk begini Kita pun tambah grogi Nah seperti apa caranya buat kalian Supaya tidak grogi Maka yang pertamalah saran saya nih Ini juga banyak disarankan oleh para ahli Jadi ketika kalian menunggu Misalkan kita lagi di ruang tunggu nih Sebelum kita disuruh masuk ke ruangan interview Kita harus membuat tubuh kita ini relax dulu Jadi kalian duduk dengan santai Di ruang tunggu Dengan tenang Usahakan bahasa tubuhnya ini bahasa tubuh yang terbuka Jangan yang tertutup Apa yang tertutup? Tertutup tuh kalau kita begini ini tertutup nih Saya begini ini tertutup Jadi ini kesannya saya ada rasa takutnya Ada rasa mindernya Ada rasa khawatirnya Kindari begitu Coba buat yang bahasa tuh terbuka Kalau di sebelah kanan kita Kiri kita ini ada teman-teman yang lain Yang juga sama pencari kerja Ya di satu sisi Kita akan berkompetisi dengan mereka Nah kalian pun silahkan coba akrab Dengan teman-teman di kanan dan kiri kita Relax aja Nggak usah terlalu Wah ini kan saingan saya nih Nggak usah terlalu seperti itu Justru dengan kita ber Bahasa tubuh yang lebih terbuka Nanti waktu masuk kita menjadi tidak grogi Nah ketika kalian masuk ya Ketempat ruangan interview Biasanya kalau kita udah kelamaan duduk kan Ini agak kaku nih kaki nih Maka nih relaxkan dulu nih Coba relaxkan kakinya dulu Supaya nyaman Nanti coba masuk dengan tenang Usahakan wajahnya tuh ekspresinya Ekspresi yang bersahabat Jadi coba kalian sambil tersenyum Meskipun mungkin agak berat di awal Tersenyum Coba paksakan Tersenyum yang relax Enjoy dengan diri kalian sendiri Dan buang jauh-jauh semua perasaan negatif Jadi perasaan bahwa Oh nanti saya nggak diterima Nanti pertanyaan susah tuh buang jauh-jauh Karena itulah yang buatnya tuh grogi di awal Jadi nggak perlu dipikirkan nanti mau ditanyain apa Yolah uang belum ditanya kok Tinggal dihadapin aja nanti apa pertanyaannya Kita nggak tahu apakah interviewernya orangnya galak Atau orangnya baik Nggak usah dipedulikan Pokoknya nanti saya masuk Ya saya hadapin Nah ketika kita tadi ekspresinya itu Terbuka Wajahnya itu tadi Senyum Semangat Maka pelan-pelan Grogi tadi ini akan Akan hilang Dan kalian pun Dalam beberapa menit pertama tuh akan Merasa nyaman Dan siap untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari para interviewer Jadi seperti itu tadi jawaban saya Semoga bermanfaat ya Buat Muhammad Yusuf Semoga membantu Jadi tenang saja Tampilkan bahasa tubuh yang tadi terbuka Relaxkan dulu sebelum masuk Ekspresi wajah yang cerah Yang senyum Insya Allah nanti kamu akan Lebih tenang ketika Masuk ke ruang interview Berikutnya ini pertanyaan ke-6 Dari Titin Malia Nah Titin bertanya Pak kalau ditanya Berapa gaji yang diinginkan Gimana jawabnya Saya pernah menjawab Sesuai dengan standar perusahaan Tapi mereka minta Sebutkan nominalnya Nah saya kadang-kadang bingung nih Karena takut Kalau nilai yang disebutkan Terlalu tinggi Mohon penjelasannya Dalam sebuah pertanyaan HRD terhadap pertanyaan nih ke kita Berapa gaji yang kamu harapkan Dari pekerjaan ini Nah ini kan sering ya Muncul pertanyaan seperti itu Lantas bagaimana menjawabnya Banyak orang kadang-kadang menjawabnya Dengan formalitas nih Saya ikut standar perusahaan aja pak Saya ikut berapa aja standar disini Apakah boleh jawab seperti itu Ya boleh-boleh saja ya Cuma jawaban seperti itu Tidak terlalu kuat Kenapa gak terlalu kuat Karena ini menunjukkan bahwa Kita tidak melakukan riset pasar Jadi kita pun gak tahu nih Sebenarnya gaji Yang kita harapkan itu berapa Dan kita pun tidak melakukan riset Terhadap diri sendiri Kita merasa kita ini layak Dinilai berapa Oleh perusahaan Jadi sebaiknya kalau kalian Ditanyakan oleh pertanyaan Berapa gaji yang diharapkan Maka jawaban yang baik itu adalah Kita bisa menyebutkan Saya percaya di perusahaan ini Akan ada standar gaji tertentu Nah kalau saya ditanyakan Berapa yang saya harapkan Maka saya berharapnya Saya bisa dapat gaji itu Senilai sekian pak Dengan alasan bahwa Saya punya pendidikan seperti ini Pengalaman seperti ini Dan saya percaya Ini layak untuk saya dapatkan Di perusahaan tempat bapak ini Kita bisa ngomong seperti itu Artinya apa Saya menyebutkan bahwa Saya juga akan ikut standar perusahaan tersebut Tapi di selain Saya pun punya nilai tertentu Yang ingin saya sampaikan Untuk menyampaikan nilai ini berapa Kita harus tadi Kalian tidak boleh asal tebak ya Jadi harus Harus melakukan sedikit riset Coba cek nih Kalau Orang yang baru join Di proses seperti ini Biasanya gajinya 3 juta Oh disini Biasanya ini 5 juta Nah setelah kita tahu Kita nilai ke diri kita nih Saya pantasnya dapat yang Setara dengan itu Sedikit lebih rendah Atau sedikit lebih tinggi ya Yang mana ini Jadi begitu kalian merasa Dengan kemampuan yang kalian punya Maka Sebutkan yang tadi Angka yang kalian harapkan Ketika menyebutkan angka tadi itu Sampaikan dengan Dengan tenang Jadi jangan juga terlihat Terlalu sombong gitu ya Pokoknya Pak ya Saya sih berharap bisa dapat gaji Paling nggak 15 juta nih disini Dengan ngomong begitu Ini kan HRD jadi males ya Memang kita ya Belum-belum udah Minta gajian Apakah itu ketinggian Kita menilai diri Kita terlalu tinggi Ini akan sangat Membuat HRD itu Tidak simpatik terhadap kita Jadi jangan dengan gaya Seperti itu Juga jangan dengan gaya Yang terlalu merendah juga Merendah pun juga Kurang baik gitu Pokoknya berapa ya Pak ya Ya saya Berapa aja deh Pak Ya minimal saya paling gak Ya dapatlah 2 juta minimal Pak Ya kalau memang kita layaknya 5 juta Ya minta 5 juta Jangan minta 2 juta Jadi Sebutkan angka yang menurut teman-teman itu Layak Pantas Sesuai dengan Pekerjaan yang dituju Pengalaman yang kita miliki Pendidikan yang kita miliki Termasuk Estimasi yang kita lakukan Berapa nih Layaknya kita dapatkan Bahwa nanti setelah itu Si HRD akan merespon Oh itu ketinggian itu permintaan kamu Maka kita bisa Ngobrol dengan baik lagi Baik Pak Kalau begitu Menurut Bapak Berapa nih yang pantas Yang saya dapatkan Kita membuka ruang diskusi Di sana Jadi seperti itu ya Jadi kenapa Kalau HRD bertanya tentang gaji tadi ini Jadi mereka ini sedang ingin menghitung Sebenarnya Menilai Antara ekspektasi kita sebagai pencari kerja Dengan berapa yang mereka bisa tawarkan Jadi kalau jaraknya terlalu jauh Misalnya kita minta ketinggian Sementara seperusaha hanya bisa memberikan lebih kecil Maka perusaha akan melihat ini terlalu jauh jaraknya Ini agak susah untuk direkrut Seperti itu Termasuk misalnya Angkanya agak mendekati Ini bisa dibicarakan baik-baik bersama Untuk dapat sebuah titik temu Yang memuaskan buat kalian Sebagai seorang pencari kerja Dengan perusahaan Kemampuan mereka untuk membayar itu Seperti apa Jadi itu pertanyaannya Untuk tadi dari Titin Malia ya Jadi kalau kalian tadi Kamu ditanya tentang Berapa gaji yang diinginkan Boleh nyebutkan Sesuai dengan standar Tapi juga sebutkan juga Berapa nilai yang menurut kamu Kamu tuh layak untuk digaji Di perusahaan tersebut Jangan pernah khawatir Sampaikan dengan baik Dengan tenang Semua orang akan bisa menghargai Pendapat kita Dan tidak ada jawabannya Benar atau salah Selama kita riset Dan angkanya itu memang Wajar Layak It's okay Jangan pernah takut Untuk menyampaikan hal itu Itu tadi Pertanyaan yang ke enam Sekarang kita Pertanyaan yang ke tujuh nih Dari Minsa Nah Minsa bertanya nih Bang Kalau misalnya Kita ditawarkan di post yang lain Saat interview Apakah kita menerima Atau menolaknya Nah ini menarik ya Jadi kita sedang interview Misalkan kita interview Untuk sebuah Jabatan tertentu Di marketing Cuma marketing ini Nggak tersedia di lowongannya Yang tersedia itu Di administrasi Kita ditawarkan ke Pekerjaan yang administrasi ini Pertanyaannya Apakah kita terima Atau tidak Maka jawabannya Min Ini tentu saja Sangat tergantung Dari diri kita dulu nih Jadi sebelum kalian menjawab Apakah mau nerima atau tidak Tanyakan ke diri sendiri dulu Saya mau nggak ya Ke pekerjaan yang lain itu Saya ini bercita-cita Pengen jadi marketing ini Tapi sekarang yang disediakan tuh Administrasinya Jadi kalau kalian melihat bahwa Situasi saat ini memang sedang Sulit mencari kerja Pekerjaan itu memang Agak terbatas ya Maka Oh nggak apa-apalah Ini sebagai batu loncatan saya Nanti saya suatu hari bisa Pindah Ke pekerjaan yang saya idamkan Di perusahaan yang sama Ataupun di perusahaan yang lain Maka kalian sampaikan Saya sangat mengerti pak Kalau posisi saya harapkan itu Mungkin belum tersedia Di tempat yang bapak pimpin Kalau ada kesempatan yang lain Di bidang yang sesuai Saya terbuka untuk membicarakannya Nah ini cara yang Sopan dan elegan Untuk menjawab hal itu Artinya apa Kita paham bahwa Pekerjaan yang kita idamkan Bisa jadi Sedang tidak tersedia sekarang Di perusahaan tersebut Tapi kita pun ingin Mengeksplorasi Ingin tahu Ada nggak Pekerjaan yang lain Yang mungkin Saya akan tertarik Maka ini kalian Coba lemparkan seperti itu Nanti setelah disampaikan Beberapa pekerjaan yang lain itu Nilai ke diri sendiri Kalau memang Ada ketertarikan Ada rasa Suka di sana Atau ada rasa Ingin mencoba di sana Kalian bisa putuskan Oke saya mau terima dulu nih Kalau kalian sangat yakin Bahwa Saya sangat pede ini Saya bisa diterima Di jenis pekerjaan yang saya inginkan Kalau di sini nggak ada Ya saya di tempat lain Maka kalian pun bisa Dengan tegas mengatakan Terima kasih Pak Untuk tawarannya Saya berharap Untuk bisa bekerja Di bidang yang Memang sudah saya ingin tuju ini Karena saya ingin Mengaplikasikan ilmu saya Di bidang tersebut Kalau bisa tolak Untuk nanti coba Cari ke tempat yang lain Jadi silahkan putuskan Kalau kita memang Ada ketertarikan Dan memang kita juga Sedang butuh pekerjaannya Saya menyarankan Coba lebih terbuka ya Coba eksplorasi dulu Lihat dulu Jangan buru-buru ditolak Kecuali kalau sangat Sangat yakin sekali Bahwa kalian memang Ingin berkarir Di bidang tertentu Yang spesifik Di luar itu nggak mau Ya silahkan Itu boleh ditolak Tawaran untuk pekerjaan yang lainnya Seperti itu Min sah Untuk pertanyaannya Semoga Membantu nanti Untuk Menghadapi Hal serupa Kalau nanti terjadi lagi Pertanyaan ke delapan Nah ini dari Anime site Anime site Jadi dia bilang Pak kalau ada pertanyaan Apa kelebihan dan kekurangan Dari diri anda Baiknya jawabannya Seperti apa ya pak Kalau bicara kekurangan Bisa berjam-jam Saya jawabnya Soalnya kekurangan saya banyak pak Baik jadi buat anime site Dan juga teman-teman yang lainnya Pertama Jangan terlalu Ini dulu ya Terlalu rendah diri dulu nih Wah saya ini punya banyak kekurangan Saya gak bisa ini gak bisa itu Jangan berpikir seperti itu Kalau kita punya kekurangan Maka apa yang terjadi Kita pun punya kelebihan Di sisi yang lain Dan sama Orang lain yang kita anggap Punya kelebihan pun Dia pun punya kekurangan Jadi kekurangan dan kelebihan itu Terbagi pada setiap orang Setiap orang itu Ada sisi lebihnya Ada sisi kurangnya Ada sisi bagusnya Ada sisi buruknya Nah jadi kalau kita Tadi ditanyakan tentang Kelebihan dan kekurangan diri kita Maka saran saya adalah Coba cari Satu atau dua Kelebihan yang unggul Dari diri kita Itu angkat Sebagai kelebihan kita Dan nanti ketika ditanya Tentang kekurangan Juga pilih Satu atau dua juga Kekurangan kita yang Kita rasakan Kita ingin perbaiki Buat jumlahnya itu berimbang Meskipun Meskipun misalnya Kita menjadari Kekurangan kita lebih banyak Daripada kelebihannya Ini kan tiap orang bisa Merasa beda-beda ya Ada yang merasa Oh saya ini Lebih banyak kekurangannya Daripada kelebihannya Tapi karena ditanyakan Apa kelebihan dan kekurangan diri kamu Maka Di aspek kelebihannya Sampaikan Gini pak Saya punya kelebihan seperti ini Saya dulu pernah punya pengalaman Di pekerjaan yang mirip Dan waktu itu Saya berhasil untuk Membuat pekerjaan jadi sukses Jadi seperti ini Seperti itu Nah itu sampaikan Demikian Jadi bagi kekurangannya Kekurangan saya Saya harus mengakui pak Bahwa saya Terkadang kurang teliti Dalam melihat sebuah laporan Kalau saya Menuliskan sesuatu itu Ada berapa hal yang Ada typonya Ada yang missnya Namun walaupun demikian Saya ini sedang belajar Supaya untuk menghindari Hal itu di kemudian hari Jadi kita pun Nggak perlu takut Menceritakan kelemahan kita Asalkan apa Asalkan kita pun Menunjukkan bahwa Kita ingin belajar Untuk mengatasi kelemahan tersebut Tiap orang wajar Punya kelemahan Saya punya kelemahan Kalian punya kelemahan Kita semua punya kelemahan Yang penting adalah Apakah kita juga Belajar dari kelemahan itu Jadi kelemahan ini Kalau ini sudah mengganggu Saya ingin memperbaiki Ini dalam hal ininya Maka ini kalian Sampaikan Jadi kalau tadi Pertanyaan seperti itu Buat berimbang ya Misalkan tadi ada Dua kelebihan Maka dua kekurangan Jangan dua kelebihan Terus sepuluh kekurangan Ini menjadi Nggak seimbang Diusahakan jumlahnya Itu seimbang Nanti biarkan Interview Akan menilai Ketika kita tadi Menjawab kelebihan Dan kekurangan Yang sebenarnya Sangat ingin diketahui oleh Interview itu Bisa jadi bukan Kekurangan atau kelebihan Itu sendiri Tapi dia ingin tahu Bagaimana kita memaknai Kelebihan Maupun kekurangan Yang kita miliki tadi Jadi kalau kalian Nanti punya Hal tersebut ya Jangan pernah khawatir Coba disampaikan Dengan cara Yang tadi sudah Saya jelaskan Itu pertanyaan Kedelapan Nah sekarang Pertanyaan ke sembilan Dari Rizky Maulana Jadi Rizky bertanya nih Mas kalau misalkan Nanyain jam kerja Dan jam lembur Itu salah nggak ya Soalnya saya udah Beberapa kali interview Dan menurut saya Saya nggak diterima Karena pertanyaan itu Nah ini Rizky bertanya Seperti itu ya Tentang jam kerja Atau jam lembur Boleh nggak bertanya Seperti itu Boleh Misalkan kita bekerja Kita harus tahu Saya ini kerja berapa lama Apakah 8 jam kah 10 jam kah 12 jam Itu harus Harus jelas Harus clear Jadi kalau kita ditanyakan Sama interviewer Atau sama HRD Biasanya di akhir Sering ada Pertanyaan Apakah kalian Apakah kamu punya pertanyaan Buat kami Para interviewer Akhirnya bisa bertanya Pak Saya mau bertanya Tentang jam kerja Di perusahaan ini Seperti apa ya Pak Boleh tolong Tolong dijelaskan Coba pertanyaan itu Dibuat lebih Lebih baik ya Lebih terbuka Seperti itu Ketika bertanya Hindari Menunjukkan Bahwa kita itu Anti dengan kerja yang Keras Atau kerja yang serius Di banyak perusahaan itu Di awal itu Dia berharap Komitmen Dari seorang pencari kerja Jadi kalau Dari sekian banyak pelamar Yang ini Sepertinya agak Ogah-ogahan Kalau kerja Yang ini semangat Ini sepertinya Akan berdedikasi Tentu yang dipilih Yang paling berdedikasi Jadi tunjukkan bahwa Kita itu Siap untuk Bekerja dengan Baik Sesuai standar Yang ada Jika misalkan Diperlukan lembur Kita juga Siap lembur Tentunya kita pun Bisa menyampaikan Dengan harapan kita Bahwa kalau lembur Saya pun juga berharap Dibayar sesuai dengan Aturan yang berlaku Misalnya seperti itu Jadi sampaikan juga Hal seperti itu Jika kita menyampaikan dengan Baik dengan sopan Saya percaya Interview itu Tidak akan tersinggung Tapi kalau kita Nadanya itu Nada Seperti Orang yang Hitung-hitungan Nah ini Interfer jadi Jadi males nih Untuk diskusi Lanjut dengan kita Bisa kita bilang nih Ini pak Saya sih Kalau kerja Maunya ya Jam 3 Sudah pulang Kalau sampai jam 5 Saya agak keberatan Kalau harus lembur lagi Di hari libur Saya butuh istirahat juga Kalau di awal Terus Ngomong begitu Ini artinya Kita tidak siap kerja Kita sangat Pilih-pilih pekerjaan Kalian boleh ngomong Kayak gitu Kalau kalian punya profil Yang hebat banget Sehingga perusahaan Yang ngejar-ngejar kita Tapi kalau profil kita Tidak seperti itu Maka sebaiknya Kita harus lebih Lebih apa ya Lebih rendah hati lah Dalam Dalam menjawabnya Atau bertanyaannya Jadi kalian bisa bertanya Atau menyampaikan Saya berharap pak Jam kerja disini Nanti akan sesuai dengan Jam kerja yang Yang normal Yang standar Jika memang sangat diperlukan Untuk lembur Saya pun dia bersedia Setelah dengan kebutuhan perusahaan Tentu saya berharap Ada pemberitahuan sebelumnya Biar saya Bisa mempersiapkan diri Dan saya pun nanti berharap Mendapatkan Mendapatkan Gaji yang Juga Pas dari perusahaan Terkait hal itu Maka sebutkan seperti itu Dengan cara ini Kita menjawabnya Dengan cara yang Baik Dengan cara yang Tadi rendah hati Termaksud juga Kita pun juga Menyampaikan bahwa Kita berharap Hak kita juga dipenuhi Jadi seperti itu Rizki Jadi Rizki Saya gak tahu Apa yang terjadi Dengan kamu ya Menurut kamu tadi Gagal atau gak diterima Dalam interview Karena pertanyaan itu Bisa jadi Dalam cara bertanya Kalau nada suaranya Coba buat yang lebih Lebih sopan Lebih sopan Lebih rendah hati Dan lebih Karena kita harus sadar Sebagai orang yang mencari kerja ini Kita kan Relatif lebih butuh ya Terhadap pekerjaan ini Yang diberikan Disampaikanlah dengan cara yang baik Saya kira seperti itu Yang terakhir Nah ini pertanyaan ke 10 Dari Vivi Vivi 26 Pak saya mau bertanya Biasanya Pewancara selalu tanya Kenapa kita berhenti bekerja Dari pekerjaan yang lama Nah itu jawabnya Gimana ya Pak Saya selalu bingung Padahal pengalaman Pekerjaan saya lumayan banyak Tapi tidak pernah saya cantumkan Di berkas lamaran Karena bingung mencari Alasan tersebut Mohon Solusinya Nah ini Vivi ya Jadi Vivi ini bingung Ketika ditanya Kenapa kok berhenti Dari pekerjaan yang lama Jadi buat Vivi Ini sebenarnya Kalau kamu punya Banyak pengalaman kerja sebelumnya Itu sebaiknya dituliskan Di berkas lamaran Kenapa kok dituliskan Karena Si interviewer ini Akan sangat terbantu Dengan pengalaman kerja kita sebelumnya Dia akan terbantu dengan Kita punya pengalaman di mana Dan kita mengerjain apa Jadi saran saya yang pertama adalah Sebaiknya tuliskan Nah kamu kan sekarang Kesulitan nih Menjawab nih Apa alasan Berhenti kerja Alasan berhenti kerja Macem-macem ya Ada orang alasan berhenti kerjanya Karena Ya katakanlah mungkin Gajinya kurang baik gitu Mungkin yang lain Karena Lingkungannya Tidak kondusif Ini bosnya suka marah-marah Mungkin Tidak kerja lagi Karena tempatnya terlalu jauh Dari tempat tinggal Jadi kecapean Dan seterusnya Jadi Ada banyak alasan Kenapa kita tuh Berpindah dari tempat kerja yang lama Ketempat kerja yang baru Ketika seorang interviewer bertanya Kenapa kok kamu Apa nih Alasan kamu pindah kerja Dari tempat sebelumnya Ketempat sekarang Seperti itu Dia tuh sebenarnya pengen tahu Alasan jujur kita Sebenarnya tidak apa-apa Kita sampaikan dengan jujur ya Jadi cara menyampaikannya adalah Sampaikan Apa alasan utama kita Kok kita gak pekerja seperti itu Misalnya Kadang-kadang kalau buat Teman-teman yang perempuan Ada alasannya Karena baru menikah Kemudian mulai punya bayi Jadi saya harus Murus bayi dulu Ceritakan Jadi dari tahu Oh Karena waktu itu dia itu Baru menikah Dia punya bayi Punya anak kecil nih Jadi dia Dia memilih untuk mundur dulu Atau yang lain Oh ternyata tempat kerja terlalu jauh nih Dia butuh waktu Hampir 2 jam Untuk nyampe ke sana Pulangnya lagi Jadi emang Sangat tidak kondusif Karena jarak terlalu jauh Atau juga mungkin ada Tempat kerja yang kurang kondusif Di apapun alasannya Saran saya adalah Coba Sampaikan dengan Jawaban yang positif Maksudnya apa Jadi jangan pernah kita Menjelek-jelekkan Perusahaan yang lama Tempat kerja yang lama Saya bilang nih ya Ya ini pak Tempat saya yang lama tuh Begini-begitu Pokoknya jelek banget deh pak Begini-begitu segala macem Nah ini menunjukkan bahwa Kita ini tipe orang yang Membongkar Aib atau keburukan Dari tempat kita bekerja sebelumnya Sehingga interviewer akan berpikir Lah nanti kamu disini pun Bisa begitu juga Sama aja nih Kalau kamu gak puas Kamu pun akan Juga buka aib yang ada disini Jadi jangan pernah kita Membuka Aib dari tempat Kita bekerja yang sebelumnya Kalaupun ada hal-hal Yang kita kecewa disana Kita gak seneng disana Kita gak baik disana Sampai dengan cara Yang lebih Lebih sopan Misalkan saya bilang begini Misalkan Katakanlah saya itu Pindah kerja Karena saya gak cocok Dengan atasan saya Saya selalu Kerjanya disalahkan Mungkin saya sering dimarahin Saya jadi gak Gak happy Dan lain-lain Maka saya ceritakan Jadi pak Saya memang berhenti kerja disana Karena Kurang cocok Waktu itu dengan atasan saya Atasan saya Punya pendapat yang berbeda Yang saya miliki Jadi saya merasa bahwa Untuk berkembang Saya perlu untuk Mencari tempat yang baru Yang bisa lebih sesuai Dengan apa yang Saya harapkan Dan nanti bisa juga Menghargai apa yang Sedang saya kerjakan Nah ini cara yang lebih Netral Untuk menyampaikan Problem yang tadi kita Alami Di tempat kerja kita Sebelumnya Kita gak menjele-jelekan Secara langsung kesana Kita dengan terbuka Mengatakan ada masalah Iya ada masalah Dan ya masalah itu Sudah saya selesaikan Dengan disana Dan untuk itu Saya pun ingin Berpindah nih Ketempat yang baru Jadi seperti itu Caranya Vivi Kalau menjawab Kenapa alasan Berhenti kerja Jadi sampaikan aja Dengan Dengan baik Dengan jujur Jangan menyampaikannya Berbelit-belit Jadi banyak orang juga Kadang-kadang Karena ingin menutupi Alasan kenapa dia keluar Dia ini jawabnya Agak berbelit-belit Ya ini pak Ya ini pak Pokoknya saya dulu Gini gitu Gini gitu Nah ini HRD bisa curiga Kalau tanya jawabnya Berbelit-belit Seperti itu Apa ya alasannya Kok orang ini Sampai keluar Seperti itu Dan juga Akan muncul juga Sebuah pertanyaan Misalkan Di antara teman-teman Ada yang Masa kerja itu Cenderung pendek-pendek Jadi baru kerja Tiga bulan Pindah Baru kerja lima bulan Pindah Baru kerja setahun Pindah Dalam dua tahun Mungkin udah lima pekerjaan Misalnya Dan ini akan muncul pertanyaan Kenapa ya Kok terlalu sering pindah Apakah orang ini Yang gak kerasan Di pekerjaannya Atau dianya Memang hobi Pindah-pindah terus ini Seperti apa ini Jadi kita harus punya Alasan yang kuat Kenapa kita berpindah Jadi HRD itu Pengen tahu Apa yang menyebabkan Kok keluar Dari tempat yang lama Sehingga supaya Tidak terjadi lagi Tempat yang baru Itulah alasan mereka Bertanya hal tersebut Dan kita tentu Sebaiknya menjawab Dengan jujur Dan terbuka Ya selama yang bisa Kita sampaikan Baik teman-teman sekalian Tadi sudah kita bahas Ini 10 pertanyaan Yang kalian ingin tahu Jawabannya Ini terima kasih Buat semua yang bertanya Dan saya juga mohon maaf ya Gak semua pertanyaan Bisa dijawab Insya Allah dalam Kesempatan berikutnya Kalau kita ada Ada kesempatan Saya akan coba Jawab lagi Jadi silahkan Buat teman-teman Yang masih punya pertanyaan Seputar Interview kerja Wawancara kerja Boleh disampaikan Di kolom komentar Apa ingin kalian ketahui Semoga nanti Ada kesempatan berikutnya Kita akan Diskusi Dan melakukan Video-video Tanya-jawab Seperti ini Baik Teman-teman sekalian Jadi itulah tadi 10 pertanyaan Dari para penonton Video tentang 7 pertanyaan Interview kerja Yang sering muncul Yang sudah saya bahas Bersama-sama Dan juga tadi Sudah saya berikan jawabannya Beberapa dari pertanyaan ini Ada video yang lebih detail Nanti silahkan ya teman-teman Simak video yang lebih detailnya Tadi tentang Bagaimana menjawab Kalau kita gak punya pengalaman Kalau kita gak punya prestasi Dan juga yang lain Pesan saya adalah Satu hal nih Buat teman-teman sekalian Buat para pencari kerja Kalian harus tetap Semangat Tetap Percaya diri Dan juga tetap Apa nih Tetap bersyukur Bersyukurlah bahwa kita ini Masih Bisa mempersiapkan diri Untuk bekerja Kita masih bisa Melamar pekerjaan Dengan Rasa percaya diri Dengan ketenangan kalian Dengan bersyukur Insya Allah Nanti teman-teman akan Mendapatkan Pekerjaan terbaik Di bidangnya Masing-masing Tiap orang sudah punya Jatahnya masing-masing Jangan pernah khawatir Tugas kita adalah Berjuang yang terbaik Berusaha yang terbaik Memberikan yang terbaik Maka nanti Rezeki yang tepat pun Akan datang Buat kalian semuanya Selamat Buat teman-teman sekalian Yang sedang mencari kerja Semoga nanti Sukses dan berhasil Dan jangan lupa nanti Untuk terus Menyimak Video-video di channel Presenta Karena selain Urusan mencari pekerjaan Kalian juga bisa Menonton video Yang akan membantu kalian Untuk menjadi orang yang punya Skill yang lebih Matang lagi Kedepannya Saya Muhammad Nur Dari Presenta Edu Kita akan ketemu lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum